Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, Amin. Ibu Bapak, surat senterkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Rabu 22 Februari 2023. Hari Rabu Abu, mengawali masa Prapaskah di tahun ini. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 6, ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16-18. Dalam kotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya. Hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Masa Prapaskah kita mulai sering kita mengatakan retret agung untuk kita semua menyucikan diri dengan hal-hal rohani yang sungguh ditawarkan di masa Prapaskah ini. Ada Renungan APP, ada Kota APP kemudian, lalu kemudian ada Sakramen Tobat, ada juga Jalan Salib. Semoga kita mau bertekun dalam kekayaan rohani ini sehingga kita boleh bertumbuh sebagai pribadi periman yang makin rohani, yang makin beriman. Dan semoga melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kita dibimbing Tuhan untuk tidak hanya mengarah kepada citra baik atau pencitraan. Kelihatan baik, sudah puas. Yang penting kelihatan baik, tidak tahu dalamnya bagaimana. Nah, semoga kita tidak menjadi orang katolik yang hanya kelihatan baik, namun sungguh baik. Dan Tuhan mengingatkan kita untuk bertekun di dalamnya. Yang pertama, hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu supaya dilihat orang. Nah, kita punya kewajiban, kita berdoa, kita ke gereja, bukan supaya dilihat orang di absen ketua lingkungan, di absen romonya. Bukan, namun sungguh karena kita butuh, kita melakukan kewajiban agama kita karena menguduskan diri untuk kesegaran, kecukupan, kebutuhan rohani kita. Nah, semoga kita mampu mewujudkannya. Dan yang kedua, kalau bersedekah, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi. Nah, di masa prapaskah ini, kita mengerem dengan pantang dan puasa, tidak makan, tidak minum, berpuasa, dan juga menahan, tidak melakukan hal-hal yang kita senangi, tidak menikmati hal-hal yang kita senangi, tidak makan hal-hal yang biasanya kita makan untuk pantang. Nah, semoga nanti bisa terwujud dalam hidup kita. Kalau makan tiga kali, lalu berpuasa itu berarti makan sekali, bukan makan sekali kenyang. Bapak uskup kita menandaskan, makan satu kali berpuasa. Nah, ada tiga, lalu dimakan satu, mau paginya, mau siangnya, mau malamnya. Lalu yang dua, entah itu makan pagi atau malam, kalau yang dimakan makan siang. Lalu, kalau itu diuangkan, nah lalu dimasukkan ke kota APP. Nah, semoga kita juga bisa berpantang, pantang daging, pantang rokok yang suka rokok, yang suka daging. Kalau tidak, rokok kok, pantang rokok. Nah, pantang untuk tidak marah, pantang untuk tidak ngerenengi orang. Nah, ini semoga sungguh menjadi sedekah kita, sedekah kasih, sedekah berkat yang nyata. Lalu, yang ketiga, Tuhan juga membimbing kita. Kalau kita berdoa, nah, kita berdoa bukan mau kelihatan di sini Tuhan membimbing kita. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Dan berdoa lah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ini doa pribadi. Nah, bukan lalu, Romo, saya kan mau tersembunyi, masuk dalam kamar. Maka saya tidak ikut APP itu lain. Itu doa bersama. Ada doa pribadi, ada doa bersama. Nah, semoga kita mampu mewujudkan kehendak Tuhan itu. Sehingga sungguh kita boleh mengalami kemurnian, kebaruan hidup di Retret Agung ini. Kita mulai di hari ini. Dimulai karena Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapak, Putra, dan Rokudus. Amin. Selamat menikmati.